3, 2, 1, OTM sukses! Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perles Laran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian Kita semua Selain banjir dukungan untuk segera menghalalkan hubungan mereka Lesti dan Bilar ternyata Ada juga yang merasa bahwa hubungan antara Lesti dan Bilar hanya sebatas gimmick belaka Hingga pembelian rumah Rizky Bilar disebut hasil dari gimmick itu Hal itu pun ternyata juga membuat para fan Leslar dan sang manajer Rizky Bilar Dari menjadi naik pitam dan memberikan peringatan keras serta sukakmat bagi orang tersebut Hingga akun yang mengunggah Merepos Hingga akun instastory Rizky Bilar tersebut Gara-gara ramalan apalah itu Gue cuma mau bilang tidak pernah ada gimmick atau apapun itu di hubungan mereka Anti buat manajemen gue bikin gimmick Gue gak main-main Mulai sekarang kalau ada yang fitnah itu Lagi gue akan proses Masalah ucapannya Dan kalau ada yang bisa buktin itu gimmick Gue gak akan kasih Hadiah yang mewah Mulut apa pada jahat banget Siki Woy Siki seorang kegangguan Tau gak kata Dari Intinya dia ingin membuat efek jerak bagi orang-orang yang berusaha Mendiskreditkan Rizky Bilar Lebih lanjut ia kemudian memberi peringatan lagi Tentang Seseorang yang menyebut Bilar itu harus sempurna Halo kamu itu gak ngerasain apa yang ia rasain sayang Capek batin sakit hati dan lain-lain Kamu cuma bisa berkomentarkan Bilar manusia biasa yang dia juga bisa marah Nangis kesel dan lain-lain Disini yang punya hubungan Bilar sama Lesti Boleh kok orang lain Komentar apapun selama positif dan ataupun negatif Masih bisa kita terima pasti Kita terima ini udah kelewatan Nanti giliran Nanti giliran diproses Ketangkep Cuma bisa nangis Nangis dan Minta maaf Mending diingetin Dari sekarang Jaga ucapan Kalian Kata Dari Ya Rupanya Dari sudah tidak main-main Ia tak ingin Kliennya Secara psikis terganggu Akibat ucapan dari para Haters Yang Menganggap hubungan Lesti Dan Bilar Gimik semata Maka dari itu Marilah kita selalu berpositif thinking Terutama para fan Leslar Yang selalu mendukung dan Men-support Kesayangan kita ini Tentu kalian sudah tahu Mereka yang baru datang dan tandang Mungkin dari Akun sebelah Yang hanya taunya mereka terkenal Ya Mungkin Iri gitu ya Ya Iri bilang aja bos Kenapain repot-repot Tentu Hal inilah Yang menjadi pembahasan Kita Kali ini Bahwa Kita Sudah tahu Bahwa Lesti dan Bilar Tidak pernah Meng-upload Kemesraan Di antara mereka Namun Karena dia Artis ter-viral Sekarang ini Banyak yang Temen yang main Saudara Atau apa Yang iseng Numpang ke ternaran Ingin mendapatkan berkah Dari hubungan mereka Jadi terkadang mereka lah Yang meng-upload Yang berusaha Mengarahkan kamera Saat mereka Ada Di belakang pentas Atau ada di rumah Atau Ada di mana saja Ya Mereka lah Yang berusaha Mencuri-curi Kesempatan Dan Semua pada cerdas Cuma tolong Kalau kalian pada cerdas Jangan suka menghujat Ya Kita buktikan nanti Bagaimana Cerita selanjutnya Ntar Kalau benar-benar Mereka kawin Tahun depan Kalian mau nangis-nangis Darah Mau ngapain Ya jangan Makanya dari sekarang Sebelum Om Dari Bertindak Tegas Melaporkan Kalian Yang So-soan Ya Mengatakan Hingga DM Itu kan Keterlaluan DM si artis Sebut Ya Bahwa Rizky Bilar Entah si dede Ya Dianggap Gimik semata Kita buktikan Kalau tahun depan Memang mereka Belum siap menikah Kalian boleh lah Berujar yang Tak mengenakan Bagi hubungan mereka Mereka kan Sudah merencanakan Tahun depan Masa Mau kawin Butuh yang instan Ya Apa Mereka Gak meteng duluan Gak hamil duluan Kok instan Instan Ya Itulah yang instan Terkadang Ada sebuah trouble Yang terjadi Makanya instan Atau memang Karena tak korup Itu Yang sifatnya cepat Dan Langsung Lebih instan Dari Biasanya Jadi Bagi kita semua Marilah Selalu Menjunjung Dan Berpikir positif Memberi dukungan Kepada siapa saja Terutama Kalau kalian Fan pada Lesti dan Bilar Beri dukungan Dan support Doa yang terbaik Semoga Mereka Benar-benar Diberikan Kemantapan Hati Kemantapan Hati Dan Juga Selalu Bersama Untuk Selamanya Hingga Menua Akhirnya Ya Kalau kalian Yang masih Baru Berkunjung Atau Baru tahu Kabar Lestar Jangan langsung Menyimpulkan Tapi silahkan Lihat video-video Yang lain Orang-orang lain Yang tentu Hal itu akan Membantu Pengetahuan Dan pikiran Kalian Agar Bisa terbuka Dan melihat Bagaimana Yang disebut Gini Dan Nyata Penuh Cinta Itu saja Kabar terbaru Hari ini Terima kasih telah menonton Bye